Perhatian, perhatian, pintu studio tonight show premiere telah dibuka. Untuk penonton yang tidak menonton TV, dipersilahkan mas. Bekati, sorry ya, masnya lu bisa kembali akhirnya kita ngobrol lagi. Ya, Alhamdulillah. Jadi kejadiannya itu boleh cerita? Boleh. Ya, gimana kejadiannya awalnya? Gak apa-apa, ceritain aja. Mumpung belum ditanya. Ya, itu dia. Gimana kejadian awalnya? Jadi tuh awalnya katanya si... Ini masih sibuk, ini gak sih? Siaran gak sih? Dia lagi cerita. Cerita-cerita aja gue ngobrol sama Indy. Oh iya gak bisa dong. Awas, aduh gue pusing Dany. Itu aku, itu aku Teddy. Kebalik, kebalik. Jangan Teddy dong. Itu lagi aku. Kita kembali lagi di mana, Darto? Tunisio Premiere, gas, gas, gas. Gas, gas, gas. Lo tuh Tunisio Premiere, gas, gas, gas. Bukan lu sikat semua. Oke, ulang. Ngapain diulang, udah gak usah. Mending kita aduh profesi dari NG sama Darto. Lucuan mana nih ya, guys. Lo tuh... Eh... Lo tuh selalu hopper-hopper aja lo. Gue ada bakir jauh. Ngoper-ngoper doha. Cuman ngatur, ngatur kita. Eh, awal-awal gue pusing sendiri. Oke. Sekarang gue tinggal lempar. Wah, Dika pake orange hari ini tuh. Mana Dika? Dika. Dikanya kan sekarang main, bahasnya. Dulunya tuh apa, Ji? Dulunya apa, Ji? Dulunya Kak Dika nyambutin ku ke monyet. Hahaha, lucu Kak. Lucu. Lumayan. Oke. Jadi beban di Darto sekarang, ya oke. Dia nih, Dika ini dulu apa, Tok? Pejabat Bia Cukai. Halo. Halo. Cuak. Cuak. Oke lah, pencetamu kita ini adalah dua orang sahabat yang lu dipersatukan dalam satu program yang hits banget pada jamannya. Mereka adalah host dan dulunya sering berantem tapi juga asli sayang sebagai sahabat. Inisialnya IB-IB lagi. Karena gemes kalo mereka malah berantem tuh malah gemes. Iya. IB alias Indra Brukman. Salah dong. Kenapa sih? Ini dia Indra Bakti Danji. Yaaay. Halo, bisa lebih emotis lagi ga? Nyangit sih. Ini ibu juga gandeng gue kayak orang apaan aja sih. Ya kan gue sekarang bawa lansia. Bukan orang anak aja. Bukan lansia dong. Hai Nenis. Ini dulu dong bu. Hai. Apa kabar? Apa kabar? Kita ngapain di klub malam? Oh iya. Apa? Ngapain kita di klub malam? Dia ngomong sering acok udah jangan. Ini siapa tadi? Namanya? Ya. Siapa nih Kak Indra? Masa gak tau ini Mumu Gomez? Siapa yuk? Ini Boyen. Boyen. Boyen loplah. NG kan? Oh iya iya dong. Ya Allah apa kabar si NG. Ya ampun makin cantik aja. Emang lo liat bener. Gak terlalu sih. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Gak gitu. Tadi lu dateng di papah. Gak usah. Duduk Bekti duduk duduk. Gak di bawah dong. Jangan di atas di atas. Bekti sama Indra Barek. Salah banget banget. Jauh banget sih. Jauh banget sih. Kalau kita lihat persahabatan mereka. Dulu waktu Indra sakit. Yang pasti mana nih yang terakhir ini? Yang di rumah sakit. Ya iya dong. Kan gue berapa rumah sakit. Karena lu banyak di kunjungin orang. Jadi akhirnya gue bilang jangan dibangunin. Gue bilang kayak gitu. Gue dari balik kaca doang. Gue diem sih sambil nangis. Ke ICU. Lo nangis. Iya beneran. Karena gue ngerasa. Aduh Bekti. Kenapa lu gitu. Gue gedor-gedor. Bangun lu anjing. Gue bener gitu. Gue bangun banget. Tapi gila-gila itu jadi bangun. Jadi bangun. Tapi gimana kalau bangunin. Akhirnya gue bilang. Tuh gitu gitu. Tapi gak nyangka loh. Bekti. Sorry ya. Maksudnya lu bisa kembali. Akhirnya kita ngobrol lagi. Ya Alhamdulillah. Jadi kejadiannya itu boleh cerita? Boleh. Boleh. Ya gimana kejadiannya awalnya. Gak apa-apa ceritain aja. Mumpung belum ditanya. Ya itu dia. Gimana kejadian awalnya. Jadi tuh awalnya. Katanya si. Indi masih sibuk ini gak sih siaran gak sih. Dia lagi cerita. Dia lagi cerita. Apa? Lagi cerita. Cerita-cerita aja gue ngobrol sama Indi. Gak bisa dong. Stop. Awas. Aduh gue pusing dani. Itu aku tadi. Itu aku. Jangan tadi dong. Itu lagi aku. Kenapa Andra gimana. Wah lupa nih mau cerita apa. Cepet banget sikitnya. Kejadian itu Desember. Oh iya iya. Desember tanggal 28. Itu waktu aku ulang tahun. Nah jadi pada saat itu aku lagi siaran radio. Terus udah gitu. Abis berapa saat. Kayaknya udah jam 7 setengah 8 gitu kali ya. Kurang lebih atin dia. Aku pokoknya abis itu surprise-surprisein lah. Karena kan ulang tahun ya gitu kan. 28 Desember itu aku ulang tahun ya. Terus. Kayak nenek ulang-ulang. Terus. Sabar dong banget. Lo juga sabar dong. Ya sorry gue emang gak sabaran orangnya. Nah iya. Terus gimana ya. Terus terus. Aduh aduh. Jangan teriak. Jangan teriak. Jangan teriak. Belum tentu lu teriak tuh lucu. Udah jangan teriaknya. Oh iya juga siap. Ya kita main gini apa. Jangan dong. Dia juga gak bisa gitu pak. Sekolah kepala nyentar. Gak bisa. Eh clean aja yuk. Jangan-jangan. Terus. Terus. Jadi ternyata ini kata orang. Katanya gue. Pokoknya masuk dalam kamar mandi itu. Mau pupup kan memang. Pokoknya aku ditemukan. Oleh. Janitor. Apa? Janitor. Bukan. Apa namanya. Asisten pribadi aku. Kan aku artis kan. Gitu jadi. Ya. Ya. Lo yang nemuin tuh Agung. Produser radio lu. Iya dua-duanya. Berdua itu katanya. Enggak. Agung juga. Asisten lu gak nemuin. Agung doang. Agung doang. Oh kurang aja tuh. Bokong sih asisten pribadi ya. Kurang aja. Agung terus. Ya pokoknya entah Agung atau si. Bagi jatuh. Itu. Aku gak jatuh. Gini. Enggak. Oh enggak. Jadi ini kan ada tembok. Senderan. Senderan gini. Tiba-tiba ada orang radionya. Si Agung itu yang. Kok ini. Enggak. Enggak. Enggak berbalik. Sejarahnya udah mau mulai kan. Terus pokoknya ada yang mau. Apa. Kok denger suara. Dari dalam. Apa namanya. Kamar mandi itu. Aku ngorok gitu. Wah ini udah gak bener. Ini pingsan nih pasti. Gitu. Jadi. Aduh. 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 Udah mau suara bunyiin. Terus. Terus udah gitu. Coba dibuka lah pintunya. Di dobra. Bener. Di cek sama apa. Ya semua orang yang nemuin itu. Pokoknya. Ternyata. Aku. Terjadi. Apa. Pecah kemudian darah. Belum tau disitu. Belum dibawa ke rumah sakit. Sabar bu. Ya bener itu bener. Terus akhirnya singkat cerita lu dibawa sama ambulans. Eh. Tapi lu inget gak yang naikin celana lu bersihin pupnya siapa? Gak inget. Aku bener-bener gak inget pada saat itu. Lu yang. Kan gue gak disitu. Siapa yang bersihin gak inget. Atau dibiarin aja. Belum cebok. Langsung dibawa ke rumah sakit. Enggak. Karena kan. Itu kejar-kejaran dengan waktu kan. Katanya telat berapa menit aja mungkin. Betul. Itu namanya golden moment ya. Iya. Apa sih. Golden hour. Ya. Cepat-cepat ditemukannya. Oke. Sekarang ini. Tapi kalau tau lu gimana. Iya. Peristuahannya. Ya kurang lebih memang seperti itu sih. Kronologisnya. Cuman yang paling bener-bener berasa tuh. Pada saat orang nyariin bekti. Kok dia gak balik ke ruang siaran lagi. Iya. Biasanya langsung cepet balik kan. Masih emosional. Masih nangis liat tuh. Enggak. Udah gak ada nangis pak. Udah gak ada. Berkaca kata. AC AC. Terus terus. Begitu lu tau. Kondisi apa. Dikabarin sama siapa? Gue masih di rumah waktu itu. Yang ngelepon gue asisten lu untuk Ati. Bukan waktu itu ya. Terus terus. Mau dihubungin sekarang? Gak usah. Ngeleponin gue terus gue pikir. Oh ini pas ulang tahun bekti. Biasakan kalo dia tuh hidupnya selalu penuh dengan surprise ya. Setiap ulang tahun tuh ada aja. Prank kali ini. Ya prank, 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 prank. Gitu-gitu terus. Jadi gue gak angkat-angkat teleponnya si Poat itu. Tapi kok berkali-kali mulu. Dia dari telepon biasa. Telepon voice call. Sampai video call. Sampai setengah jam dulu terus. Gue bilang ini ada apa nih. Alah paling gue juga dikerjain. Soalnya di hari itu jam 12 siang kita mau diajak sama Dila buat ngerjain bukti. Gitu. Ah gue pikir paling begituan juga nih urusannya. Prank, 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 prank. Gak berhenti. Sampai akhirnya pas gue angkat aja di takutnya penting kan. Pas gue angkat. Lu lagi pupup tuh? Gak dong. Gak satu. Pup, semua pup pak. Ya kan gue nanya. Terus, terus, terus. Si Teddy pake dijawab lagi. Ini pada gue stress pak. Iya bener. Terus pas gue angkat teleponnya terus video call gitu. Dari handphonenya si Poati itu, background belakangnya bukti lagi tiduran di IGD. Di IGD itu. Di IGD. Itu gue masih tetep pikir, ah ini apa lagi nih bercanda. Karena dia suka-sukarnya sih kalau bercanda kan zaman dulu kan. Pas gue liat si Poati itu nangis, ceritain kalau bukti di rumah sakit di IGD. Baru gue ini kayak setengah-setengah percaya bener, percaya enggak. Belum yakin juga. Gak bilang udah deh setengah jam lagi gue nyampe sana. Tapi gue masih gini, ah rengsek nih paling gue dikerjain lagi nih ujung-ujungnya gitu. Pas gue nyampe sana, gue di info lagi, Tendi bukti memang masih di operasi jam 1 siang ini. Pas gue nyampe sana, baru bener-bener gue naik ke lantai 2, buka lift. Yang gue liat tuh Dila lagi di pojok, nangis. Gue gini, Dila itu kan orang yang jarang bisa diajak acting-acting gitu sih. Jadi ya biasa aja gitu. Pas gue udah matanya udah bengkak merah gitu. Wah ada Dila. Beneran nih tadi. Oh ini beneran nih gak bercanda. Dila langsung nyamperin gue peluk. Wah ini, wah gak lucu nih. Gak mungkin prank lagi. Iya, masuk ke ICU dia udah lagi di banyak kabel-kabel apal-alat. Wah gila gunanya beneran. Yang bikin ngenes itu kejadian di tanggal ulang tahun dia. Maksud gue bisa pas ya. Maksud gue di hari lahir kok kado-nya yang seperti ini gitu loh. Tapi kan balik lagi kita gak pernah bisa nyalain kuasa Tuhan ya gitu. Terus ya yang saat itu terjadi gue cuman kayak lost ya. Kayak bingung. Ini gimana ya Bekti. Terus gue nungguin di rumah sakit sama keluarga sama manajemen juga. Terus dia diputuskan harus menjalani operasi dua kali. Yang pertama jam 1 siang mesti diambil ya. Mesti diberesin lagi. Ya ya ya. Terus sama yang kedua kali. Tindakan yang kedua jam 4 sore. Jadi dia ada dua kali. Pas mau tindakan yang kedua itu kan dia mesti ngelewatin koridor rumah sakit itu di bawah. Gue liat dia lewat tuh. Gue terus terang pada saat itu gue agak pesimis sih pada saat ini. Enggak, gue enggak. Enggak, gue enggak, gue enggak. Nandanya udah bugetar. Nandanya udah bugetar. Enggak, sebenernya itu udah bagus ya. Kayak ini masih lo sikat juga. Udah dibangun nih, lo dibangun. Musik udah mau naik pake lo berdiri lagi. Gue mau menghibur. Gak usah, gak usah. Nanti lo minta kesini lagi. Lewat koridor terus. Nanti minta kesini lagi. Enggak. Capek ibu. Lewat koridor terus. Terus dia lewat gitu kan. Bekti-bekti lewatin lewatin area tempat kita ngumpul. Saat itu gue, kok gue pesimis ya liat bukti ya. Karena maksudnya di situasi seperti itu gitu kan. Dan kita harus nyelamatin 6 jam. Pada saat dia collapse itu kan gitu. Terus pas operasi pertama terus gue dapet kabar udah selesai operasinya. Tapi mau lanjut lagi Endi ke operasi yang kedua. Aduh gue. Gue nungguin dia sampe jam 7 baru selesai. Itu tuh semuanya di ruang operasi. Nunggu pintu ruang operasi tindakan dibuka tuh semuanya dredek. Kayak di film-film ya? Iya maksud gue kan takut ya gitu. Keluarga Indra Bekti yang gue ga mau denger tuh. Berita yang ga enak pasti lah ya gitu. Terus keluarga Indra Bekti gue diem aja gitu. Terus akhirnya kita semua maju ke ruang ketemu dokter. Soalnya cuman bilang. Keluarga Indra Bekti gitu. Dokter kan ngomongnya ga bisa cepet dikit ya gitu ya gitu. Ya kenapa dok? Ya sabar ya bu. Jadi tadi sudah dilakukan operasi. Gue pengen hayu. Gue pengen gitu rasanya. Sudah ngomongin. Sabar bu. Untungnya engga. Untung dokternya ga gini. Untung dokternya ga gini. Kemudiannya ga gini. Untungnya. Gimana dong. Gue geget gue gitu. Gimana dong. Seharusnya begitu. Keluarga Indra Bekti. Ya bener 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 bener. Sabar dong tuh. Lo ampe lagi sih. Sabar dong. Sabar dong. Sabar dong. Sabar dong. Bener 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 bener. Ya udah akhirnya disampaikan ke dokter bahwa. Setelah lama gitu ya. Introductionnya akhirnya. Memang dijawab bahwa. Operasi berjalan lancar. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya kalo ga lancar lo ga disini. Ya bener bener bener. Bener 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 bener. Bener 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 bener. Cuman memang. Dokter bilang ini memang harus. Dalam perawatan intensif dulu di ICU. Tapi katanya bener ga. Setelah operasi itu sempet. Karena banyak kunjungan. Akhirnya ada pendarahan lagi. Gue ga tau persis secara medis. Sebetulnya pendarahan itu terjadi. Karena memang banyak kunjungan atau ga. Tapi sebetulnya. Gua pun. Kalaupun gue tiap hari ada disana. Gua ga bisa tiap hari jenguk bukti. Karena ada pembatasan. Kunjungan gitu ya. Dan apa. Gua sangat mengerti sekali. Kalo memang disaring nih. Orang-orang yang mau besuk. Siapa aja. Yang dateng siapa aja. Ga bisa semua gitu. Dan kalaupun. Pada sekitar besuk pun juga. Memang yang centil. Bekti. Dia mampu untuk kenal. Sama semua orang yang. Meskipun dia ga liat gitu ya. Dia kenal. Sama semua yang dateng. Yang lebih buat gua agak. Gua terharu banget tuh. Optimis. Gua dateng. Yang mau cerita saya atau bapak? Eh silahkan. Bener 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 bener. Cuman. Eh sabar bu. Hahaha. Gua ga patah. Pas kali kedua. Gua dateng sama Rafa. Terus. Gua bilang. Bukti ada bintang tamu tuh. Yang mau dateng ketemu lu. Gua bilang gitu. Terus siapa. Terus Bukti neok. Kan dia ga ngeliat gitu. Gua bilang. Rafa masuk. Rafa anak gua yang pertama. Terus. Dateng. Terus gua bilang. Ini Rafa. Rafa pegang tangannya bukti. Dia nangis. Rafa gitu. Nangis. Bener bener nangis gitu. Jadi gua ngeliatnya gini. Kayaknya di alam bawah sadarnya. Dia inget di. Tempo dulu. Ada golden memories nya. Dia di tahun 2003. Ciri Wiskitad nih. Sebelum kalian belum terkenal ya. Gitu. Gua sombong ya. Sombong. Jadi di program itu. Rafa besar bersama dengan kami. Jadi dia ya. Yang dia inget emang Rafa. Dia tau banget. Persis semuanya. Gua terharunya sih disitu. Cuman yang gue. Gua bingung. Pada saat. Waktu di ICU itu. Tiap ketemu gua. Dia bisa ngobrol. Dia becal dan segala. Betul. Setelah dia udah mulai sembuh. Udah keluar dari rumah sakit. Gua nanya. Bukti lu waktu kita di ICU. Lu inget gak sih ketemu gue. Dia gini. Hah. Kapan. Itu gak inget ya. Dia gak inget sama sekali. Katanya gak. Gak inget anak-anak lu juga. Bukti sempet gak inget. Dipahami sih kalau itu. Lu sempet lupa. Nama anak-anak Daphne. Ini Abel. Ya Allah. Jadi pokoknya. Pas abis dari. Apa namanya. Tanggal 28 itu. Yang ulang tahun lalu itu. Terus kemudian dimasukin rumah sakit. Dan segala macam itu. Belas gak. Gak inget sama sekali. Gak ada di memori. Gak ada di memori gue. Sekarang udah mulai balik lagi belum. Bukti. Ingatan-ingatan. Masa lalu. Enggak. Bukan pas gedean itu mungkin gak inget. Tapi masa lalu-masa lalu memori-memori jam dulu. Lu masih inget gak? Lu sering berantem mama gue di Tunay Show. Ya inget itu. Ingat. Yang apa tuh namanya. Kita berantemnya. Mulut lu cewek banget sih. Gitu kayak gitu. Ya kan kita sering berantem kayak gitu. Coba kita lihat tayangannya. Gak usah. Gak usah. Masih kita sering-sering kayak gitu. Ya bener. Gak deh maksudnya efeknya apa sih. Akhirnya ke sekarang gara-garanya kita kayak gitu. Jadi efeknya tuh. Apa ya. Kadang suka cepet pusing. Di fisiknya bekti gitu maksudnya. Ya di fisik. Aku pusing. Misalnya ini aja. Kadang-kadang suka pusing gitu. Kalau misalnya udah. Harus cari-cari. Apa memori-memorinya itu tuh. Jangan dipaksain kali ya. Iya gitu. Kayak mikir gitu. Cari memorinya gitu. Yang mana nih ya. Waktu itu yang mana ya gitu. Itu tuh kadang suka pusing gitu. Terus apa namanya. Sorry mata gimana? Nah ini dia. Mata. Mata itu pada saat aku pecah pembulu darah ternyata bocor ke mata juga. Jadi darah itu membanjiri ada apa kayak. Serabut-serabut. Atau apa ya. Kecil sekali dibelakang itu ya. Kecil sekali itu membanjiri. Terus kemudian jadi akhirnya mata gak bisa lihat waktu itu. Nah sekarang. Sebelah kiri itu udah di operasi. Yang sebelah kanan belum. Belum kelihatan. Jadi ini sepertinya sih seperti normal gitu ya. Cuman yang sebelah kiri. Yang kiri malah lebih merah ya. Masih penuh di operasi. Ya makanya itu udah di operasi. Oh. Tapi udah lihat. Lihat. Lo ceritain pandangan lo. Kalau yang kiri makanan gimana. Jadi yang sebelah kiri ini. Sudah bisa lihat ini. Semuanya jelas gitu. Ada lampu apa segala macem. Tapi. Kalau detail. Kayak. Nih sekarang nih gue liat muka lo tuh gak ada hidung gak ada mata. Hah serius. Serius. Berarti muka gue mulus loh. Muka mata yang kiri. Iya. Nah kalau bisa lihat gak jerawat-jerawatnya dato. Gak usah. Gak usah di depilin dong. Gak ada ya. Jerawatnya udah gak ada. Ya mulus ya. Tinggal bekasnya. Tinggal bekasnya. Iya bener Angie. Kalau yang kanan. Kalau yang kanan. Yang kanan ini. Ini apa namanya kan. Karena kena si siapa darahnya itu. Jadi ada kayak selaput gitu. Oh iya. Yang menutupi. Jadi kalau lihat gue pake apa. Horden-hordennya. Jadi kayak ini. Kalau sempet ngobrol gitu sama dokter. Jadi kayak lu berenang. Di dalam air tuh lu buka mata. Buka mata. Oh segitu lu. Segitu ngobrolnya. Sering kan bapak dulu. Iya bener. Mau di operasi nanti. Iya. Karena bisa seperti kiri kan. Ya betul. Insya Allah. Ini gak apa-apa kak. Maksudnya terbuka seperti ini gak apa-apa. Emang harus terus dilatih. Gak apa-apa. Maksudnya biar terbiasa. Terbiasa. Cahaya segala macem gitu. Cuman ya memang. Ada baiknya pake. Ada baiknya pake gitu. Supaya kalau di luar yang debu-debu terlalu banyak. Itu pake nih kacamata. Supaya menghindari gitu. Oke. Nah ini sempat. Apa namanya. Ada sedikit kayak. Belek. Bukan kan di ujung sini. Kalau belek kan di ujung sini. Bisa. Ini kayak bentol gitu ya. Keliatan di sini gitu. Itu adalah. Katanya. Itu suntikan. Yang mau ngebersihin. Apa yang. Mata kena. Kena darah itu. Tapi akan balik. Ini. Bentolnya. Maksudnya bentolnya tuh. Mata doktor akan hilang gitu. Nah terus. Kenapa ini kenapa jadi begini. Tadinya tuh gak ada. Jadi kemarin tuh sempat. Ada acara. Katanya sih kena. Smogun itu ya. Jadi terlalu. Aduh. Aduh. Bikin gua ngamuk tuh itu. Ngapain sih kecantilan banget. Terus. Ngem sih Tendi. Itu memang udah. Jadi bukan karena kecantilan. Ya tapi kan gua boleh aja berkomentar. Gak itu dari. Eh boleh. Dari smogun panggung. Ya smogun. Harusnya dari kayu bang. Harusnya. Bawa sendiri. Dia seru. Indri baktis. Mungkin. Mungkin lebih natural. Ya happening. Iya. Lebih natural mungkin ini kali kayu bakar dibakar. Hasilnya lebih apa. Jadi sebetulnya itu kalo. Ini gua melihat bahwa. Sebenernya dia sendiri juga belum pulih banget matanya ya. Secara fisik sih motoris segala macam. Dia oke banget. Maksud gue dia gak perlu punya PR panjang dan banyak. Untuk ngebenerin semua makhluknya. Tapi bersyukurnya gak banyak yang bisa melewati ini. Betul. Dengan baik ya. Apakah infus. Di apa herbal. Ada pengobatan. Di luar rumah sakit. Tapi memang tujuannya buat. Tapi ini kalo kita ngomongin ini kan. Banyak pelajaran juga yang bisa diambil sih. Penyebab utamanya apa sih Bekti. Apakah memang. Apa. Makanankah. Kan kita tau Bekti sangat suka manis. Betul. Gue sering bilang. Bekti udah dong. Jangan terlalu banyak minum manisnya. Minum teh kemasan tiap hari. Dari zaman gue kenal dari 2003 tuh. Minimal tiga. Itu apakah triggernya juga Bekti. Padahal waktu kemarin itu udah. Udah lagi sehat-sehatnya ya. Karena lagi dokter-dokter juga kan. Iya. Menguruskan diri. Sepertinya sempat segini. Engga. Pinggangnya juga. Kalo pake korset. Jadi tuh. Sepet ke dokter Gizi gitu ya. Dokter Cisi itu. Terus apa namanya. Untuk. Diet. Ya untuk diet ya. Detox gitu ya. Detox itu lah ya. Gak dibenerin lah pola makannya begitu. Iya waktu itu. Dan kita juga menjalani itu. Udah mulai bagus gitu. Terus apa ya mungkin. Entah itu kegiatan atau istirahatnya kurang sih mungkin ya. Dia tidurnya kurang banget sih asli. Tuh. Ini jadi pelajaran buat kita. Kita juga tidurnya susah. Tidur itu penting banget ya. Ya istirahat penting. Ya pekerja-pekerja kayak kita. Kayak bekti deh gitu. Bekti tuh orang yang gak pernah bisa bilang engga sama kerja. Bener. Dia yes man banget. Dia selalu mau dibayar gede amin. Mau dibayar persahabatan oke. Itu lebih ke BU kayaknya ya. Ya kan sama rezeki beda-beda pak. Oh iya iya iya. Mau proyek tank tuh terserah. Tapi yang penting ya dia bisa kerja. Ya dia orang yang baik banget sih. Ya cuman ya dia gak bisa gak mikirin gini loh saatnya gue mesti. Tadi malam gue balik jam tiga nih. Misalnya sampe rumah jam tiga. Gue mesti cabut lagi dari rumah jam let's say setengah lima. Karena dia mesti siaran. Waktu tidurnya dia tuh cuman dua jam per dua jam. Terus sampe terakhir kita ada kerjaan. Kita ngemsi bareng. Di malam itu pokoknya sekitar selesai jam sepuluh sebelas. Dia mesti pergi ke puncak. And then pagi lagi. Terus sholat subuh. Dia bangun terus dia siaran lagi. Jadi rotasinya tuh begitu mulu. Gue udah gini. Bekti lo kayaknya gak asik banget. Dan dia pernah ada kejadian dia sempet pusing-pusing hebat. Terus dia. Gue udah ngakuat nih gue ngakuat. Gue sampe kasih nomor telepon dokter syaraf di salah satu rumah sakit gue lupa. Tapi gue bilang ayo gue temenin kalo lo mau kesana. Gue bantuin. Karena gue ngeri karena gue punya pengalaman Mutia Kasim kan. Keluarga besar kita juga deh jaman radio. Jadi gue pikir aduh gue ngeri banget nih kalo kayak gini kejadian. Waktu tidur dia tuh cuman seimpit banget. Dua jam tiga jam. Ngantuk boh ngantuk. Tapi kalo dia udah nyampe mau kerja. Oh dia bisa segera tuh kayak baru tidur dua hari gitu. Karena dia emang happy kalo kerja. Nih kita terakhir ke MC ya kerja. Dia lagi pusing. Jadi kalo lagi di backstage udah cuman nyadar mau gue gini. Ini pusing banget, pusing banget. Ini lagi poop? Enggak. Kok sama kerja dia? Enggak. Ini kan pusing nyadar ke Teddy. Oh iya iya. Lagi break tuh. Terus pas kita udah mau on stage lagi dia udah happy lagi. Terus pas dipanggung gini. Anjing bukan yang tadi lo lagi pusing. Kalo dipanggung enggak. Jadi pas dipanggung tuh. Ada switchnya ya. Dia happy lagi. Dia seneng lagi. Kan gila. Tapi berarti udah ada tanda-tanda ya Bekti ya? Sebenernya kalo gue liat sih dia badannya udah ngasih tanda. Kayak kita deh sebelum kita poop pasti kita mulut dulu. Sebelum kita apa pasti ada sign di awalnya gitu. Di teaserin dulu deh ada teasernya dulu. Nah dia tuh udah cerita bahwa dia tuh pusing tuh udah berbulan-bulan sebenernya. Dicuekin. Nah sekarang gimana Bekti? Nah nah sekarang juga lo istirahat udah jadi utama dong. Pasti ya. Jadi setelah dari gara-gara itu tuh aku jadi alhamdulillah sih sekarang udah banyak istirahatnya udah lebih banyak gitu kan. Nah ini kayak hari ini cuman satu acara ini gitu. Ini udah bawel banget kalo misalkan udah lo satu kali aja ya. Satu acara aja ya udah ya udah stop ya udah ya udah ya gitu. Terus padahal Ati masih pengen nonton, masih pengen jalan-jalan gitu. Tapi ya ini ada ibu-ibu cantik. Ya harus. Harus Bekti. Harus ada yang bawelin. Ya lah gila. Tapi sekedar info buat Tonight Lovers ya. Ini kita syuting sehat banget. Ini jam 2 pagi nih saat ini. Kalau sehat. Siang. 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 Sore. Sore ya. Sore ya. Nah terus akhirnya jadi cuman satu hari satu kerjaan gitu. Waktu pertama kali Bekti pecah telor di konser Blue ya kan. MC lagi. Dia dipercaya buat jadi opening host gitu kan barengan sama satu MC juga namanya Nathan. Gue nemenin Bekti for make sure aja ini gak akan ada apa-apa gitu ya. Sampai nemenin Bekti. Gue nemenin Bekti. Luar biasa banget. Gue nemenin Bekti terus dia gitu pas dia on stage. Nah sebelum dia on stage tuh di backstage Roy manajernya kan gak bisa baca kan. Jadi dia cuman dikasih tau Bekti nanti lu. Pokoknya cara pengucapan cara apa dia ngikutin dia dengerin dengerin. Gila ya gue sih ngertanya kuasa Tuhan hebat banget ya. Pada saat dia lagi di panggung di papa sama si Nathan gue di depan panggung. Gue liatin. Gue bilang nih orang kalo ampe brengsek hari ini nih gue boyong pulang gue. Krangkeng. Iya gue pasung. Tapi gila saat itu dia bisa interaksi sama penonton yang dia gak liat. Dia bisa jawab jawaban sama penonton. Terus dia bisa build vibe nya situasi. Hypenya dapet. Jadi gue gini. Woy beda kali ya kalo orang-orang kerja kayak kita kalo udah di panggung gembira tuh kan. Energi dari penonton. Energinya lu beda. Gue sampe nangis. Gue bilang lu bangke ya. Kata gue lu kalo udah disini lu. Jadi seorang interakti gitu. Pas dia muncul tuh semua pedang. Gitu gue pengen merinding gue liat. Gue kayak ngeliat orang. Kayak gue seorang ibu yang nonton anaknya perform pertama kali. Kayak perform gitu gitu. Gue lari. Gue bilang ngapang udah. Cuman yang menyedihkan itu pada saat dia udah selesai nyampe dirumah ditanya. Tadi ngapain. Dia ga inget. Serius. Itu mengenaskan sih menurut gue. Jadi lu memang lagi ada di one stop momen gitu. Terus ya shorter memory. Tapi kalo diingetin. Lu gini-gini ya. Ada video. Oh iya gue gini ya. Gue gini ya. Gue coba menyambung tuh disitu. Gue merinding lu Astri. Iya. Merinding gue. Ada bayangan hitam tuh kayaknya lewat gitu. Gak beda itu. Merindingnya beda dong. Gak ada yang mancing. Gak ada yang mancing sih. Ini gak mancing. Sorry, sorry. Sorry, sorry. Ampe dua kali bapaknya sendiri. Merinding sampe dua kali. Merinding takut. Udah telah. Oke, oke. Oke, enough. Sekarang kita bisa liat bekti kembali ke dunia entertainment. Bekti bisa ngobrol lagi sama kita. Alhamdulillah banget. Semoga makin sehat. Padahal kalo kita liat persahabatan Indra sama Indra ini. Dulu awal-awal sempet gak cocok sama bekti kan. Katanya sempet minta ganti host lain. Yang minta ganti bukan gue. Tapi dari TV nya. Terus seminggu pertama gue sama dia gitu. Dipasangin gitu di partner gitu. Terus ya ekspektasi gue mungkin ketinggian kali. Gue bilang, orang gue kayaknya tol apa apa sih gitu. Itu loh banget. Dikasih tau. Dawalnya A jadinya B. Emang gitu. Tapi emang gitu ceria-ceria serunya kan. Emang gitu kan. Emang gitu kan. Emang gitu kan. Emang gitu kan. Emang gitu. Mungkin gue tuh orangnya agak apa ya. Suka perfectionist gitu ya. Setiap kalo kita satu episode gitu. Ada opening, ada segmen satu, dua, tiga, lalalala. Segmen satu ngalir kedua ada bridging nya. Pecahnya di closing gitu. Penyiar. Gue udah bilang. Bukti ntar gini-gini. Ntar lo gini-gini ya gitu. Oh iya-iya. Si Bangke pas opening kagak muncul. Kan tadi gue udah bilang bukan begitu. Ini masih keselesaian. Berarti emang dari dulu dia. Tapi TV berarti menjaga mood lo ya. Maksudnya ini kok gini ganti aja deh. Gitu. Nggak terus selama saya. Belum saya pak. Jangan diambil kesimpulan dulu. Terus cerita. Rasain lo. Lo pake ngundang dia sih. Ya bener-bener bagus kan. Aduh bukti bagus kan. Aduh bukti bagus kan. Terus dari Senin selasa Rabu sampai Jumat kita dipanggil. Kita dipanggil terus. Polisi. Bukan. Apakan. Produser. Produser. Yang dipanggil gue dia waktu itu. Karena gak ada bukti. Terus gue dipanggil. Rani tuh ada Rani. Terus dia bilang. Ibun. Ibun. Terus dia bilang. Tendi kita udah liat nih Senin sampai Jumat. Kok kayaknya flownya gak asik ya. Terus jadi. Tau-tau dia keluarin kertas. Gue pikir. Cek kan belum apa-apa. Sudah dikasih cek ya pak ya. Terus dikasih kertas. Disitu ada sepuluh nama host laki. Mau ngapain nih gue bilang gitu. Terus. Gue pikir itu apa. Apa sih namanya. Lupa gue. Udah terserah deh. Lupa. Lucu nama aja. Lupa. Lupa. Terus ada sepuluh nama. Gue bilang. Ini buat apa Rani? Gue bilang. Ya kita ada rencana. Kayaknya kita mau ganti. Bekti. Lo pilih nih. Satu sampai sepuluh. Gue robek kertasnya. Wih keren. Gue lundain. Gue lundain. Gue lundain. Udah gue sendiri aja. Gak usah panggil lain. Gitu. Maaf. Dia bukan lu. Oh iya. Anak bayangin. Kok lu robek kertasnya. Ya lu ngapain sih sepuluh nama. Kalo gue nanti ngambil satu lagi. Case nya kan sama lagi. Kalo pinter. Kalo tolol juga ngapain. Kalo tolol juga. Ada kata-kata juga. Kan ada Austin yang tolol-tol juga. Oh iya bener. Bukan gue kan. Engga lah. Lo kan gak tolol. Tapi. Tapi. Gitu tadi seharusnya. Pancing gitu-gitu. Gitu dong belajar ya. Oke oke oke. Gue gak mau jalan nih kalo gak sama bekti. Gue bilang gitu. Gue bilang. Gue bilang. Ada Rani. Gak ada. Gak ada. Apakah dia bilang. Lu serius tuh gak mau diganti. Soalnya flow nya gak enak banget. Ya gue bilang. Kalo sesuatu yang gak enak. Lu ganti lagi. Belum tentu jadi langsung enak. Yang gak enak. Ini musti lu bikin biar jadi enak. Gue bilang gitu. Akhirnya setelah. Baru jalan. Seminggu. Dua minggu. Oh itu. Gue seperti berada di Nelaka. Serius. Yang cerita harusnya tuh gue. Jadi awal-awal emang gitu kan. Teddy kan orangnya perfeksionis itu tadi kan. Jadi. Gak semua orang bisa. Berpartneran dengan Indy. Bener. Maksudnya. Karena kita segen. Maksudnya. Iya betul. Ada satu program bareng. Gue pernah jalan-jalan ke New Zealand. Untuk New Zealand. Cabul banget pak. Tapi cabul banget. Yapain aja. Cerita cerita. Ayo cerita cerita. Waktu itu gue masih jadi brand ambassador online kan. Lagi uslim dong. Terus gue bilang gini. Kita berangkat nih nanti. Kata si agency. Tapi nanti. Tapi nanti. Desta nyusulnya gitu. Mau ngapain gitu. Iya jadi partner lo. Temen lo. Oke gitu. Dateng. Cabul pak. Gitu deh. Gue kalo gak jaga-jaga pak. Oh iiiih. Gue gak gak ucapin. Oh iiiih. Itu parah lo. Masih angin. Masih angin. Masih angin. Jangan dalam dulu kita. Oh iiiih. Malah kan ngujilan. Itu kan gunungan. Dingin dingin. Jadi gini. Gue tidur malah kan kamar sendiri sendiri. Oh iiiih. Eh aku yang pernah. Kamar sendiri sendiri. Heiih. Pak. Lumah darah rendah ya. Singin. Awas. Awas. Gue lagi tidur malah sendiri kan kamar sendiri sendiri kan. Tiba-tiba ada kayak. Gue gak tau mimpi kayak ada. Gluduk-gluduk-gluduk di selimut gue gitu. Pas gue buka. Eh Indy. Ngapain Om Indy. Oh berarti gue mimpi. Gluduk-gluduk. Apaan gluduk-gluduk. Kok gluduk-gluduk pak. Maksudnya gluduk-gluduk di dalam selimut gitu kayak. Ada parah. Orang masuk juga gak gini-gitu. Apa gak gini-gitu nih. Menyusup-menyusup. Kok sama gue gak gitu. Najis. Tapi ya overall persahabatan mereka. Luar biasa banget. Gak tau gue ngeliat mereka. Dari senang dan juga susah juga. Ya sama hampir mirip juga gitu. Hampir terjadi kayak gitu. Apa? Kayak gitu pak. Random. Ya kita harus makhluk. Gak apa-apa. Maksudnya cerita tadi ya hampir sama. Hampir mirip. Itu gak kejadian. Gila. Itu hayalan desa. Gita. Gita. Gita itu tadi. Eh gue bukan pake birahi sama lo ya. Itu di luar nalar gue. Aduh. Kita lagi. Kita lagi. Aduh. Sempet nih. Sempet. Bukan pak. Bukan pak. Bukan. Aku tau. Aku tau. Aku udah mau closing loh. Jadi makin seru gini. Gimana sih? Ada anak. Ada anak gue Rafa sangin Rafa gini. Bapaknya. Enggak. Bukan. Bukan. Kagak. Sempet di luar kota. Di luar negeri lah. Luar negeri. Kita mainnya gak luar kota ya. Terus kalian ngapain? Luar negeri. Sabar. Tapi kita keliling sama, kan kita menang Panasonic Award berapa kali tuh kan. Sombol-sombol. Kalau gue kan cuman lima kan. Ya Allah. Gue cuman sekali sih. Tapi diajak terus. Terus udah gitu. Dapet hadiah lah kita jalan-jalan tuh keliling kan. Sampai kita pokoknya end up nya di London. Gue emang udah request dari awal. Bahwa gue tuh penangkut gue tuh gak bisa di hotel sendirian di kamar. Serius. Jadi gue tuh emang gak pernah check in sendiri. Pasti berjual lah ya. Terus. Kenapa pak? Gapapa. Oh iya. Gue juga gitu kok. Ya ngapain check in sendiri kan sama gue. Sama asisten. Jadi gue udah bilang pokoknya gak bawa asisten. Gak bawa, kita gak boleh. Jadi artisnya pergi sendiri. Gue bilang, gue tidurnya sama Bektia. Gue bilang gitu, yaudah ya buktian dia sama gue aja. Mungkin mereka tim dan Panitia yakin kalo kita berdua pergi gak akan kejadian ape-ape gitu. Orang kita juga. Sahabatan banget. Nguntah gitu kan. Tapi udah perjalanan luar negeri yang berminggu-minggu gitu pak. Ya Allah. Kan suka Udin Petot ya. Apa tuh? Udara dinginnya banyak milotor. Pengen milotor. Pengen milotor. Kalo di London kan hotelnya kecil-kecil tapi bednya gede kan. Terus tidur, biasa gak ada apa-apa. Dia tidur. Jiji banget gua kalo Inggris keadaan. Tidur pake Long John yang petot-tot gitu tau pak. Itu gue juga gak selera kan nyatanya gitu. Yaudah tidur. Long John. Long John lu pake baju-baju gitu. kita baru pulang dari klub apa gitu minumkan air jeruk nipis sama teki lama garam ya berapa dia pulang-pulang pulang-pulang tidur tidur mau tidur kita kalau tidur pasti gue gak disitu satu hari ada yang nyolong aku cerita boleh ya ga 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 kok tau tau gue bangun karena ada orang gitu Teddy Teddy lo ngapain Teddy pas gue bangun gue lagi giniin aku kotor pak aku udah rasa kotor maafin mamamu nah tapi mamamu masih gak gitu gila-gila iya pak 2 minggu lebih ya iya kan gak habis minum kayak di bawah sadar iya di bawah sadar di alam bawah sadar gue gini long john long john denis gitu pak tapi tak terjadi apa gue gitu bok cuman dulu cuman Teddy Teddy ngapain gue ngebangin gitu gue bangun tuh karena ada suara gue rasa pas lagi dia gue diem dulu kan gue gak enak kan kalau dibangunin dia ntar dia stress lagi mau nikmatin dulu dong ayo kan terlihat 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 di situ aku merasa kotor aku aku Teddy aku yang merasa kotor kau berayangi aku kau ingat kenapa sih kalau lo diem aja cukup ya terlihat terlihat terus akhirnya udah aku bangun dia terlihat ngapain lo kata gue gitu terus kata dia gitu lu yang ngapain gue jadi gue marah-marah gitu dia yang itu marah gitu gini lu yang ngapain gue ngapain lu bukti Ih, orang lu tadi ngerayangin. Oke, tapi syukurlah. Bukti ya, akhirnya kita bisa ngobrol lagi. Gue terakhir ngeliat lu, menurut kondisinya gue sempet hopeless loh. Iya, kita sama ngomongin juga di grup kita kan. Iya, gue bilang, gue baru tengok bukti, gue bilang gitu. Dan itu kondisinya emang ya, sedih banget lah. Semuanya sedih lah. Malah waktu dia terakhir, maksudnya waktu balik dari rumah sakit. Gue ngeliat, waduh ini kosong gitu matanya, Bo. Dia kalo ngomong ditanya jawab, tapi dia kosong. Tapi kalo ditanya dia gak inget. Hah? Kosong? Oke, ini terimakasih banget ya. Ini jadiin bisa jadiin. Nanti kita episode 2 lagi. Enggak, enggak, satu aja. Dukannya tadi kasihin apa bukti. Sekarang lo kaksa itu semikir. Setelahnya kita akan ada. Masih ada lagi, sex stage kedua. Kita akan ada lagu metal, kita akan lomba headbang. Jangan. Ampun. Satu jam. Itu yang punya challenge. Aku gak ikutannya. Terus membaik. Amin, amin. Terus bisa kembali lagi. Semangat, Bakti. Terima kasih. Terima kasih buat ini. Terima kasih, Bakti. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.